Saudara, sampah plastik menjadi masalah serius bagi kehidupan alam. Pengelolaan sampah yang kurang maksimal menyebabkan lingkungan yang kurang bersih dan sehat. Dan saudara, saat ini saya sedang berada bersama salah satu pendiri komunitas La Pasta, yaitu Bapak Gabriel Ndawidiken, yang akrab disapa dengan Bapak Gandhi. Halo, selamat datang Bapak Gandhi dalam program kami. Apa kabar, Bapak? Baik, baik. Bapak sebagai salah satu pendiri La Pasta. Dan mungkin Bapak bisa menceritakan kepada masyarakat, awal mulanya berdiri La Pasta itu sendiri. Silahkan Bapak. Sekitar tiga bulan yang lalu, saya bersama dengan kedua teman, berniat untuk menyatakan ide saya. Ide saya yang sebelumnya sudah sekitar enam tahun lalu, saya gagas dan saya konsep di Semarang. itu dengan nama La Pasta, Laskar Penjaga Alam Semesta. Ini kami berdiri di berbagai bidang, bidang kehidupan. Karena menyangkut alam semesta, kami bergerak dalam segala bidang kehidupan masyarakat, apapun itu, yang penting, menyangkut alam semesta. Berarti kalau kita bicara alam semesta, berarti ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, jadi semua yang menjadi penghuni alam semesta. Itu menjadi urusan kami. Jadi La Pasta, ini Laskar Penjaga Alam Semesta. Dalam logo kami itu, bundar, kemudian globe, globe, itu diitari oleh manusia yang bergandengan tangan. Artinya ini merangkul bumi. Merangkul bumi, menjaga. Jadi tupoksi kami, tugas pokok dan fungsi La Pasta, itu ada empat. Ada empat fungsi. Jadi kami sebagai corong masyarakat, kemudian aspirator masyarakat, kami juga sebagai mitra kerja pemerintah, kami juga sebagai kontrol, pengontrol kinerja pemerintah. Jadi fungsi ini kami akan betul-betul nyatakan dalam program kerja kami ke depan. Kemudian tugas, tugas dari La Pasta itu, menjaga, memelihara, dan melindungi alam semesta. Dengan segala macam bentuk kehidupan. Salah satu yang baru saja kami masuk dalam program yang pertama, itu bersih-bersih lingkungan. Salah satu ya. Ini dari sekian banyak hal yang akan kami kerjakan, kami baru mulai dengan bersih-bersih lingkungan. Salah satunya yang sudah rutin kami lakukan adalah bersih-bersih pantai. Kalau bersih-bersih pantai, kami sudah rutin jadwalnya itu dalam setiap hari minggu, itu jam 2 siang. Kami sesuaikan juga dengan situasi pasang surut air laut. Jadi kami melihat pasang surutnya, kita sesuaikan jadwal. Tapi jadwal yang sudah tetap adalah jam 2 siang. Kemudian, di tempat lain juga, kami melirik. Tempat lain yang, tempat-tempat pembuangan sampah liar, yang akan menjadi tempat kami melaksanakan program bersih-bersih. Oke, baik. Kami baru, anggota kami berjumlah sekitar 20. Belum banyak, tetapi saya mengajak semua anggota saya untuk, walaupun sedikit, tidak dari kuantitasnya, tapi kualitasnya yang saya tekankan di sini, bahwa, walaupun sedikit orang, tapi kualitas kerjanya harus top, harus mantap. Kemudian, saya mengajak masyarakat, seluruh masyarakat, untuk menjaga lingkungannya, agar tetap bersih, terutama tanggung jawab kami, yang menjadi Laskar, itu adalah anak-anak semesta. Jadi penghuni alam semesta, siapapun orangnya, harus bertanggung jawab, atas dirinya sendiri, dengan apa yang dia produksi sebagai sampah, dia harus bertanggung jawab, atas perbuatannya. Kemudian, kami ini, bukan hanya di, bersih-bersih lingkungan saja, tapi di seluruh, bentuk kehidupan manusia, seperti, penyakit-penyakit masyarakat, kami akan bekerja sama dengan pemerintah, karena salah satu fungsi kami, yaitu, menjadi partner kerja pemerintah, memiliki yang ketiga ya. Jadi, dengan menjadi mitra kerja, kami bisa bekerja sama, seperti saat ini, kami bekerja sama dengan lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup. Ya, baik Bapak. Menurut Bapak, kriteria lingkungan seperti apa, sekotor apa, yang membuat Bapak harus, terjun langsung turun ke lapangan. Apakah sebelum turun ke lapangan, disurvey dulu? Ya, itu pasti. Jadi, sebelum kami, kami turun, untuk bersih-bersih, upaya pembersihan, saya lihat di pantai memang, pantai khususnya di Kabupaten Merauke, yang, begitu, belum tertata. Terus terang saja, itu belum tertata betul. Kemudian, itu sebenarnya tempat wisata. Tempat wisata. Jadi, saya mohon untuk pemerintah, untuk lebih, lebih giat, terutama, dinas pariwisata, ya. Dinas pariwisata yang punya lahan. Lahan sebenarnya, ya. Jadi, kami sudah mengecek ke lapangan, artinya ke pantai, bahwa memang butuh, untuk dibersihkan. Kemudian, tempat-tempat lain. Tempat-tempat lain, ada yang sudah target-target, yang akan kami, pakai untuk tempat, upaya pembersihan kami. Begitu. Jadi, baru, sekitar 20 orang, anggota kami, dan, ini maksimal. Kami kerja, dan luar biasa. Saya apresiasi untuk, seluruh anggota saya, dan saya berterima kasih juga, untuk dinas lingkungan hidup, yang sudah, sudah peduli, dan tangkap, apa yang bisa kami lakukan, bersama-sama dengan pemerintah, ternyata, disambut baik oleh, dinas lingkungan hidup setempat, juga, dengan memberikan fasilitas, yang kami butuhkan, seperti, ada, truk, 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 kemudian, berupa, motor roda tiga itu, dan juga, dulu kami pakai plastik ya, tapi sekarang, saya lebih mengarahkan ke, karung. Karena karung itu, lebih, lebih, apa, lebih familiar dengan, itu, apa, lingkungan. Ya, siap. Baik, Bapak, saya potong sebentar, usai jeda berikut ini, kita akan kembali lagi, bersama Bapak Gandhi, tetap di Sapa Merauke.